Pemirsa Anda menyaksikan dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan sungai berbusa ekosistem kritis. Tadi Mas Perigi menyebutkan bahwa di salah satu atau di tiga rumah pompa yang ada di Surabaya, ini kondisinya sangat kritis begitu ada bus berbusa yang sudah 10 tahun ini terabaikan oleh pemerintah. Ada dua partikel atau maksud kami dua penyebab utama yakni lima rumah tangga. Yang pertama yang menyebabkan juga ada dua kandungan, posfat dan juga salah satunya ada penggunaan plastik yang menimbulkan mikroplastik yang membahayakan ekosistem yang ada di bawahnya. Salah satunya misalnya ikan-ikan yang memakannya sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia. Mas untuk posfat sendiri, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Dari mana harus ini bisa terselesaikan untuk kandungan posfat ini? Iya, posfat ini kan sebenarnya kan dia berfungsi nanti kemudian dia untuk mengangkat kotoran ya, mengikat kotoran di baju kita atau di tubuh kita saat kita mandi. Jadi di Amerika dan Eropa memang sejak tahun 80-an ini sudah dilarang penggunaannya untuk disabun ya, sabun mandi orang gitu, itu dilarang. Karena memang posfat sangat apa ya, memang dia sangat mudah untuk mengangkat kotoran gitu, tapi efeknya ke lingkungan itu sangat luar biasa. Dia akan membunuh ekosistem yang terutama yang di dasar sungai gitu. Nah kemudian itu dilarang, hanya diperbolehkan untuk mencuci pakaian. Tapi sekarang pun tahun 2010-an itu sudah dilarang pemakaian pospat untuk bahan baku untuk mencuci ya, itu masalahnya di Indonesia dan di daerah Asia itu memang belum dilarang. Maka kemudian ini seperti peringatan ya, tapi ini seperti ini last call gitu untuk kita untuk ya jangan diteruskan lah. Ini pemerintah harus kemudian membuat semacam apa ya, aturan untuk pengurangan secara bertahap gitu loh. Tapi nggak bisa kemudian secara frontal dikurangi, tapi harus ada secara peta jalan kemudian untuk mengurangi konsentrasi fosfat di dalam penggunaan bahan baku sabun atau bahan baku untuk ya personal care kita gitu loh. Itu yang harus ditekankan. Kemudian pemerintah juga menurut saya juga harus melakukan upaya serius untuk intilahnya mengantisipasi dan juga rehabilitasi dengan tadi pengerukan dasar sungai. Ini harus dikeruk ini. Dasar sungai harus dikeruk, kemudian harus dibangun instalasi pengolah air limbah. Karena memang itu tanggung jawab pemerintah untuk membangun, kalau limbah industri memang harus pemerintah, apa, industri membangun IPAL-nya. Tapi kalau limbah domestik, pemerintah berkewajiban untuk membangun IPAL komunal limbah domestik. Nah itu memang harus dialokasikan gitu loh. Kemudian anggaran untuk memperhatikan masalah lingkungan ini. Oke, karena bukan masyarakat yang bertanggung jawab atas misalnya limbahnya mereka, limbah domestik mereka saat mencuci dan lain sebagainya. Ini salah satu tanggung jawab dari pemerintah begitu. Apa selama ini Pemkot Surabaya tidak pernah mengeruk atau mengeruk sedimen itu sendiri mas? Sehingga masih bermunculan 10 tahun ini busanya. Ini kan problem kewenangan gitu ya. Jadi Kali Pegirian sama Tebu ini kan anaknya Kalimas. Kalimas anaknya Kalisurabaya, Kalisurabaya anaknya Berantas. Berantas ini kan sungai strategis nasional. Jadi ini ada semacam mungkin ada lempar tanggung jawab gitu loh. Antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah pusat. Dalam ini Kementerian PU dan Kementerian Lingkungan Hidup. Ini kemudian yang harus dijelaskan gitu loh. Tapi tahun 2015 sudah ada wacana. Ada wacana dari pusat untuk membangun instrasi pengolak air limbah komunal di kawasan timur Surabaya. Di Mulyosari, kemudian di daerah Tambak Wedi. Ya artinya sudah ada wacana 2015. Cuman masalahnya kan ini tidak ada yang mendorong gitu loh. Maka kemudian dengan peristiwa ini, ya kita akan mendorong. Jadi hari ini kita menulis surat ke Kemenko Maritim dan Investasi. Kemudian kita juga menulis surat ke Dinas Lingkungan Provinsi dan ke Wali Kota Surabaya. Tadi ada 10 rekomendasi kita terkait dengan upaya untuk mengurangi busa di Tambak Wedi. Dan 7 pompa lain-lainnya gitu loh. Dan 7 pompa sama-sama tidak punya instalasi pengolak air limbah di Kota Surabaya sendiri. Kalau misalnya turunannya tadi ada gresik dan lain sebagainya, apakah juga sama seperti itu mas? Kalau kita melihat ada yang fenomena menarik ya. Ada rumah pompa Dharma, kemudian ada di Gunung Sari, sama di daerah Gayung Sari. Itu tidak terlalu berbusa gitu loh. Karena memang airnya melimpah dan kemudian konsentrasi limbahnya tidak terlalu pekat gitu. Berarti ini ada apa? Beda dengan di daerah Tambak Wedi, Wonorijo ini kan memang ada pemukiman. Di Rumkot itu kan ribuan apa, ya saya melihat ada pemukiman yang luar biasa padat gitu loh. Memang ini konsentrasi daripada pemukiman. Maka memang ya tanggung jawab pemerintah harus membangun instalasi pengolak air limbah gitu. Oke, tadi bicara tentang posfat dan juga bicara tentang limbah rumah tangga. Bagaimana dengan mikroplastik yang ditemukan juga di perairan di sungai yang ada di Kota Surabaya? Apa penyebabnya dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ini mas akan dibahas di segmen ketiga. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Usai jidah. Terima kasih telah menonton!